Oke teman-teman ini sugar gladernya yang jantan dan betina mereka saling lihat satu sama lain ya teman-teman Dan mudah-mudahan aja ini mereka cepat akur ya Oke kita pantau terus pokoknya ini ya Udah gak sabar nih untuk ngelihat mereka Waktunya mengenal dunia hewan bersama Lutifar Sering Jangan lupa subscribe ya teman-teman ingat subscribe Oke teman-teman ini merupakan video yang lanjutan dari videonya yang sebelumnya Yang mengenai sugar glader, liukistik dan juga mozaik ini memiliki anak ya teman-teman Nah di video gue hari ini gue pengen pisahin anaknya dan juga akan melakukan proses penjodohan dengan sugar glader liukistik lagi ya teman-teman Nah ikutin video gue hari ini ya Nah ini dia nih anaknya kita ambil dulu ya teman-teman dari induknya Dan kita akan pisahin di kandang sendiri karena dia sudah cukup mandiri Udah sekitar 1,5 bulan lebih udah waktunya untuk dipisah ya Oke kita pisahin ke kandang yang agak besar dan lebih sendiri Dan juga kita dekatin dengan sugar glader yang jenis liukistik ya teman-teman Karena ini akan dilakukan proses penjodohan ya Ini dia nih sugar glader liukistiknya Kita coba proses penjodohan ya teman-teman Mohon doanya ya teman-teman agar proses penjodohan ini berhasil I see you rolling up over black Cadillac High heel boots and a sexy body full of tats Baby's bad oh baby's hella bad After her there ain't no coming back Wanna take a run at that Oke teman-teman di hari yang kedua ini Kita akan lihat perkembangan dari penjodohan sugar glader liukistik Dan juga si klasik grey ini ya teman-teman Nah nampaknya si sugar glader klasik grey ini masih adaptasi juga di kandang yang baru Dan ini dia nih sugar glader liukistik yang akan menjadi pasangannya Dan ini dia nih teman-teman akhirnya si sugar glader liukistik dan juga klasik grey nya sudah saling lihat satu sama lain ya teman-teman Ya mudah-mudahan ini mereka cepat berjodoh ya agar bisa segera digabungin ya di kandang yang untuk berkembang biak ya teman-teman Oke teman-teman di hari yang ketiga ini nampaknya sugar glader liukistik dan juga klasik grey sudah nampak menunjukkan keaktifan untuk proses pendekatan ya teman-teman Mereka makin aktif untuk saling pendekatan saling kenal satu sama lain dalam proses penjodohan ini ya Bisa kalian lihat aja tadi ya sudah ada interaksi satu sama lain Dan juga ini dia nih teman-teman di hari yang keempat sugar gladernya makin dekat juga ya teman-teman Untuk proses penjodohannya bisa kita lihat juga nih ya Tidak jauh berbeda dari sebelumnya ya teman-teman Halo teman-teman ketemu lagi bersama gue Di hari ini gue pengen ngasih tau ke kalian untuk proses penjodohan sugar glader klasik grey hat liukistik dengan sugar glader liukistik ya teman-teman Di hari ini merupakan hari kelima proses penjodohan Dan di hari ini juga gue pengen deketin secara salah satu dari mereka ke kandangnya Kita mau lihat reaksinya seperti apa dari sugar glader ini ketika mereka sudah deket satu sama lain ya Nah ikutin video gue hari ini ya Kita coba ya Oke teman-teman di hari kelima ini gue mau coba keluarin sugar glader yang di kandang hitam ini yang berjenis Classic grey hat liukistik ya teman-teman Kita coba keluarin nanti kita akan coba letakkan si sugar gladernya di atas kandang biru ya teman-teman Yang di kandang liukistik kita coba lihat apakah ada reaksi atau tidak gitu ya dari mereka berdua ini Kita coba lihat ya kita coba taruh sekarang Oke teman-teman Dan nampaknya si sugar liukistiknya langsung menyamperin gitu ya Dan dia mencoba mengendus-ngendus aroma dari sugar glader classic grey Karena kan mereka tidak pernah digabung mungkin merasa asing ya si sugar glader liukistik ini Oke sejauh ini aman tanpa ada tanda-tanda berantem Kita coba pantau terus ya teman-teman Oke Ya teman-teman sejauh ini aman ya Kalau misalnya seperti ini reaksinya mungkin besok kita coba ya teman-teman Untuk digabung di satu kandang Biar kita tahu kondisinya apakah mereka sudah siap untuk jadi satu kandang atau belum gitu ya Kita coba besok ya teman-teman Halo semuanya ketemu lagi bersama gue di hari ini Ya pada hari ini gue pengen seperti yang gue bilang kemarin Bahwa hari ini gue pengen coba satukan si sugar glader yang grey hat liu Dengan sugar glader liukistik ya teman-teman Kita akan lihat apakah sudah bisa digabung atau belum ya Ikutin ya teman-teman Gue coba ambil dulu ya Oke ini dia teman-teman Oke teman-teman Ini dia si sugar gladernya Oh iya teman-teman ternyata si sugar gladernya ini Ada bercak putih di bagian wajahnya ya teman-teman Ini ada bercak putih kemungkinan ini mozaik ya Kemungkinan ini mozaik ya teman-teman ya Low mozaik Karena ada bercak putihnya dan juga si kumis itu ada beberapa bagian itu warna putih ya teman-teman Nah jadi ini bisa gue labelin mungkin mozaik hat liu Dengan sugar glader liukistik nanti gue jodohin ya Kita coba gabung dulu ya teman-teman Di dalam kandangnya kita coba ya Oke teman-teman kita sekarang siapin dulu ini kandang yang barunya Kandang besarnya untuk mereka berdua untuk digabung di dalam sini Dan sekarang kita coba masukin dulu sugar glader yang betinanya ke dalam sini Dan juga kita masukin juga tempat tidurnya Yang sebelumnya yang ada di kandang sebelumnya Dan juga ini kita siapin juga sugar glader yang jantannya yang berjenis liukistik Kita buka dulu ini kuncinya Ya teman-teman Nanti kita akan buka pintunya pintu kandangnya Dan kita akan deketin Dan biar si sugar gladernya ini masuk ke kandangnya secara alami ya teman-teman Tanpa kita ambil Oke kita tunggu ya teman-teman Dan kita pantau terus pokoknya Terima kasih telah menonton! Eh kok yang sugar glider yang betina ini yang masuk ke kandang sugar glider yukistik kandang yang kecil Wah kita pantau dulu ya teman-teman kita lihat reaksi seperti apa Kalau tidak ada reaksi ya coba kita pindahin di kandang yang besar ya teman-teman Agar sugar glider nya luas ya kandangnya Kita terus memantau Ya sejauh ini enggak ada tanda-tanda berkelahi ya teman-teman Mereka saling mengendus satu sama lain untuk mengenal Setelah sugar glider nya dipantau Ternyata mereka tidak ada tanda-tanda berkelahi Jadi ya ini akan gua pindahin dan gua akan ambil sugar glider nya dari kandang yang kecil ini Untuk pindah ke kandang yang lebih besar ya teman-teman Karena sejauh ini dari pantauan tidak ada tanda-tanda sugar glider nya berkelahi ataupun berantem ya Mereka saling kenal satu sama lain Yaudah kita coba pindahin dulu ya teman-teman Kita buka dulu kandangnya Dari kandang kecil ke kandang yang lebih besar Kita buka dari bagian atas dulu ya Karena dari bagian kecil agak susah Oke ini dia penampakannya tuh Enggak ada tanda-tanda berkelahi ataupun berantem ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman ini sugar glider yang jenis lukistik dan juga low mosaic Sudah digabungkan selama 30 menit pertama Mereka tampaknya akur tanpa ada tanda-tanda berkelahi ya teman-teman Bisa kita lihat nih disini mereka akur Yang mudah-mudahan ini dapat seterusnya seperti ini ya Dan juga dapat berkembang biak dengan cepat ya Terima kasih telah menonton! 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 dengan si sugar glider yang sudah digabung itu yang jenis low mosaic dengan sugar glider leucistik Nah itu sudah digabung ternyata sejauh ini aman-aman aja ya temen-temen setelah dari 4 jam digabung dari tadi sore dan dan di malam ini udah gua cek lagi ya temen-temen bahwa sugar glider yang aman tanpa ada tanda-tanda berantem ya temen-temen jadi ini sugar glider yang udah bisa dinyatakan sudah berjodoh mungkin ya tapi kita harus tunggu sekitar 6 bulan kedepan lagi untuk melihat hasil dari anak-anaknya ya temen-temen nah udah nggak sabar juga sih untuk lihat gimana sih anaknya nanti keluarnya ya lagi ini jenisnya itu low mosaic dengan low mosaic at yukistik dengan sugar glider yukistik ya temen-temen nah kira-kira bisa nggak ya keluar jenis mochistik kita tunggu ya yang mudah-mudahan aja bisa keluarnya mochistik ya karena kan itu masih jarang juga ya yang punya mungkin ya mungkin apalagi kalau di Lampung ini kayaknya belum terlalu banyak itu kayaknya kayaknya ya temen-temen kalau gua salah tolong di komen ya Oke temen-temen itu aja untuk video gua hari ini nah buat kalian yang ada saran untuk video-video gua langsung komen di kolom komentar sekarang juga demi video gua menjadi lebih baik lagi dan gua juga akan tetap terus bikin konten yang mengedukasi ke kalian tentang sugar glider dan see you next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati